Bagi kami, bagi kami, sudah dijelaskan oleh Fadel tadi, bahwa dia mengatakan kalau memang saya bersalah dalam melakukan sesuatu terhadap saudara NLM, saya siap di penjara. Tapi kalau saya tidak melakukan itu, jangan paksakan saya pergi penjara. Tadi luar biasa ya, ada pencerahan yang luar biasa dari Pak Deputi, Ibu Asisten, kemudian Ibu Ije, selaku Kepala Biro, bahwa poin yang kami tanggap, perlindungan itu jangan terkonsentrasi pada perempuan semata. Dalam kasus LM ini, jangan terkonsentrasi pada LM semata, tapi yang dilihat hukuman sebetakibat yang terjadi, termasuk juga perlindungan kepada Pak Deputi, itu poin ini. Dan ini satu pemikiran yang luar biasa. Yang kedua, kami menemukan fakta-fakta di dalam, berdasarkan data yang saya punya, jujur saja, kami tentu tidak bisa buka semuanya. Tapi yang pasti, teman-teman harus tahu nih, bahwa kami selaku tim kuasa hukum. Bukan kami yang menghubungi orang-orang di luar sana, tapi mereka yang menghubungi saya. Jadi, kami sudah beritahu dari Pak Deputi, saya akan datanya bahwa, jangankan Kementerian PPA sebagai representasi penegakan dan pembelaan hukum anak perempuan dari Indonesia. Warga negara asing saja pun sudah bertemu. Itulah Ibu J.F. dan I. Atau Mama E.F. Berikutnya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa, kami menemukan ada tiga setidak-tidaknya pelanggaraan dilakukan oleh saudari yang kami duga E.F. Yaitu eksploitasi anak, dugaan eksploitasi anak. Yang kedua, dugaan perhubungan peranak. Yang ketiga, dugaan peralaman. Maka dari tiga subtansi ini, kami putuskan. Akan membawa masalah ini ke lembaga pedagang kundi yang kepolisian. Apakah itu di baris krim atau di polda, nanti akan saya ikut teman-teman ini. Saya kira, itu saja. Dan yang pasti, saya sampaikan bahwa, Loli telah membuat surat. Dan kita mendatangani langsung, bahwa dia menjelaskan seluruh masalah yang dihadapi dan akan melaporkan ibunya ke pihak penegang. Nah, kalau kekhawatiran kami tentang SEPARUNS, itu sudah disampaikan oleh Bu Ije, Bu Nani, dan juga Pak. Ya putih, bahwa insya Allah itu aman. Tapi, karena terlalu banyak statement yang keluar dari pengacaranya dan NM, membuat kami ragu. Apakah SEPARUNS ini benar-benar independen? Itu putih respon dengan baik. Jadi tentu dengan cara berjejak. Nah, kami terima kasih. Ini akan menjadi perhatian kita semua. Apa yang mau kita lihat? Persoalan NM dengan LM, putrinya bukan persoalan yang normal. Ini persoalan yang ada kalau dalam kasus leg spesialis. Ini ada dua anak manusia yang berdebat antara mama dengan ibunya. Dibiarkan luar lebih. Muncul masalah. Orang yang benar-benar baik dilaporkan dan dituduh yang macam-macam. Ini tidak boleh. Hukum itu harus benar-benar bisa melindungi dan hukum semuanya. Bukan kalau mencintai seorang pribadi. Karena itu kami datang ke sini dan kami percaya Kementerian TPA akan bisa merespon undi solusi serta membantu. Bagi kami, bagi kami, sudah dijelaskan oleh Fadel tadi. Bahwa dia mengatakan kalau memang saya bersalah dalam melakukan sesuatu terhadap saudara NLM, saya siap di penjara. Tapi kalau saya tidak melakukan itu, jangan paksakan saya pergi penjara. Boitnya. Poin duanya, kalau ternyata ada dugaan eksploitasi anak, ada dugaan perundungan, ada dugaan kekerasan, dan ada dugaan penelamparan. Itu tidak boleh juga dibiarkan. Saya kira ini menjadi perbandingan yang luar biasa ke diskusi kami dan ini. Saya kira tim saya akan bergerak beberapa undang-undang untuk perlindungan anak akan di dalam. Barangkali itu saja. Terima kasih. Kami akan ke Polres Metro Jakarta Selatan sekarang, dan kami akan sampaikan seperti apa yang akan kami sampaikan di sana, nanti akan saya sampaikan ke komedia. Karena ada poin-poinnya masih masih sudah ada. Terima kasih, Pak Deputi. Kalau ini berarti yang ke Polres ini, perlindungan kedua bukan, Pak? Bukan, bukan, bukan. Apa ada yang ada apa, Pak? Bukan. Pemimpinan kedua, Pak? Kami akan datang ke Kementerian, eh maaf, ke Polres Metro Jakarta Selatan, menyampaikan surat untuk meminta agar ini, 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 ini diperiksa. Dan yang kedua, kami punya data. Data itu ini, 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 ini. Nanti pulang dari sana, saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tapi semuanya sangat urgent, penting, dan vital dalam keanganan kasus ini. Surat yang dituliskan Laura, apa yang sudah pegang? Sudah saya pegang aslinya ada di saya. Dari mana, Pak? Dari Laura langsung. Kapan, Pak? Kapan, Pak? Kapan, Pak? Tanggal 13 September 2023. Keterangan? Loli kepada Surat Bangkit. Bangkit? 24, 2024. 13 September 2024. Artinya, Pak Abang sudah menemui Laura di Sipau? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Perkembangan dengan Laura itu dimampil di Sipau? Ada. Ada tanggal 13 September dengan Sudara Bangkit. LN ya. LN ya. Oh, sebelum dijemput. Oh, iya. Suratnya sudah ada. Terus ada surat juga. Ada chattingan juga. Nanti saya gambarkan. Oke. Siapa itu A? Inisial A? Bagaimana nanti saya gambarkan. Ini tidak boleh berhenti pada persoalan padel. Tapi harus dengan NN dan LN. Harus diselamatkan juga. Karena tidak boleh. Jugaan kita dia ini sekarang juga dalam keadaan tertekan. Tapi tidak percaya. Dia sekarang dalam keadaan tertekan. Begitu. Cukup ya? Ya. Apakah padel ini layak juga dapat perhidupan atau tidak? Karena dia juga anak-anak kan. Dia juga 20 tahun kok. Kemarin baru 18 tahun. Tidak jauh beda. Nah, nanti kita akan gambarkan di sana seperti apa. Ya.